Alright, balik lagi di Bangbong Digital bersama saudara seiman kita Mr. Joss Halo, om Siap om? Kak ya, Kak ya manggilnya ya? Siap om? Kak Joss Salah satu gitaris di GPCC Worship ya? Kak Joss, Kak Joss manggilnya Kak Joss Asik Halo, di pergejaan kan Kak Joss manggilnya ya? Sebenernya, sound apa aja sih yang banyak dibutuhkan Di musik-musik gereja yang, apa sih sebutnya? British ya kalau itu ya? Musik-musik British apa gimana sih? Apa ya? Istilahnya kalau nama resminya tuh CCM Contemporary Christian Music Contemporary Christian Music Oh, itu namanya ya? Namanya ya bisa dibilang genre-nya itu sih ya Ya, dan musik-musik gereja zaman sekarang kan rata-rata begitu-begitu ya? Yang apa? CC... CCM 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 Buat temen-temen ya Bakalan ngeliat Bang Gue minta sound yang kayak GPCC dong Heelsong Heelsong Sekarang Mulai sekarang menyebutnya CCM CCM ya? Tuh CCM Nah, sebenernya sound-sound yang dibutuhkan apa aja sih? Kayaknya rumitnya itu ya, tuh gimana sih? Sebenernya enggak sih ya Yang paling penting Biasanya overdrive Overdrive Enggak gitu banyak pake distortion Kecuali memang lagu-lagu tertentu yang memang butuh distortion lebih buat lead Atau buat ngambil tema yang intronya bener-bener big gitu ya Terus delay reverb Biasanya sih itu ya Oh, berarti overdrive ya basicnya ya Overdrive, delay reverb Delay reverb Sebenernya itu aja Sebenernya itu aja Nah, kalau cari ambient-ambient gitu nih Sebenernya yang dibutuhkan apa aja sih? Sebenernya kuncinya ya Mungkin konsepnya adalah Efeknya lebih ribet, mainnya lebih simple Efeknya lebih ribet, mainnya lebih simple Betul Contoh, contoh, contoh Contoh ya Misalnya gue main dry kayak gini kan Ini udah ada reverbnya ya Oke Nah, kalau dry kan cuma gini Pure sound, basic soundnya kan ya? Iya, kalau misalnya kita mau main lagu di D Ini kan batiknya banyak Tapi kalau misalnya ada efeknya Mainnya jadi lebih simple Satu aja bunyinya lama Oke, sabar sabar Kak Josh sabar ya Kita coba bedah satu-satu Oke Untuk temen-temen yang lagi nonton Mungkin ya Aduh, gue pengen nih sound-sound CCM ya tadi ya CCM Atau sound-sound worship Ya modern ini lah ya Modern worship yang zaman sekarang kali ya Sebenernya yang paling pertama Kita harus cari basic soundnya pastinya Basic sound Basic sound terus delay 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 sesuai penggunaan Penggunaan delay kan banyak subdivisionnya Ada quarter, 1.4 Oke Dotted 8 Terus ada yang 1.8 juga 1.8 juga Balik lagi mungkin ke ritme lagunya kali ya Tapi kebanyakan apa sih? Kebanyakan sih Dotted 8 Atau penggabungan antara Dotted 8 sama quarter Oke Wih, ada juga yang kita gabung-gabungin yang delay ya Kita gabungin Rumit banget Jadi kayak U2 Jadi kayak U2 Nah sekarang coba Kita gak pake reverb dulu nih Joss Dari cleannya sama Clean sama delay dulu deh coba nih Clean sama delay ya Oh delaynya ya Mainnya jadi lebih simple ya Teng, teng Tapi soundnya jadi Iya gue gak pernah main ribet sih Karena gue gak bisa Sampai sekarang kayaknya enak juga ya Skillnya kita gak usah rumit-rumit Yang penting Tapi memang harus nguasainnya di dynamic kali ya Karena Mungkin satu sound yang sama Mungkin satu sound yang sama delay yang sama kan Main gini beda ya Sama Kan pak ganti sound pun udah dapet apa ya Dynamic range-nya yang berbeda gitu Oke Tadi delay sekarang Coba sama reverb-nya Sama reverb-nya Ini reverb-nya yang medium Jadi gak terlalu panjang juga Terus biasanya Ini valet tone gap Lo lagi cobain valet tone gap P200 kan Sekadang kan Iya Kan kita bikin preset buat ini Iya Sebelum kita bahas preset buat ini dulu Ini kan lo ada Berarti modenya storm mode gitu ya Iya Pertama clean Terus channel A-nya lo bikin itu untuk Drive ya Jadi Basic sound gue adalah Clean Pakai AC30 style ampli Dan break up Oke Cleannya A-nya A-nya itu Drive Drive Oke Asik drive-nya Oke Terus B-nya Makasih Ini gue A-nya matiin B-nya itu Modulation Kalau gak salah Oke Jadi Kurang lebih kita kayak Punya pedal stonebox Ada 4 pilihan suara ya Joss Berarti ya Pertama ini clean-nya begini Terus ada Modulasinya D-nya itu ya berarti ya si B-nya ini Modulasi D-nya itu Delay Ini clean Oh Delay-nya udah asik Oke Terus D-nya itu reverb Ini dry Ini reverb Ini sebenernya bisa digabungin gak sih Part-partnya ini Bisa dong Coba Coba Gimana kalau digabungin Kalau nyala semua ya Kita pake 2 preset yang bener-bener Kayak ibaratnya kita mau main lagu apa aja buat di lagu modern worship ini Itu lebih versatile Yang AC 30 break up Sama yang Mana ya Satu lagi Yang big verbs Coba Kalau yang big itu Kalau yang big itu kayak gini Sebenarnya kita Oh ini yang bener-bener banjir Ini bener-bener banjir ini ya Bener-bener ambient yang Panjang Panjang Lebar Namanya juga big kan Nah ini pake Biasanya gue pake 2 ini Gue set Yang AC 30 itu buat lagu-lagu yang Kita kalau lagi main ngeblok Lagi main rhythm Lagi main riff yang Apa ya Mungkin lebih santai Di chorus Terus Kalau yang verbs ini Mungkin lebih buat main yang Pas lagi kosong Bass gitarnya Gitarnya harus Bener-bener ngisi Dan ngejaga ambiencenya Terus ada 3 lagi Yang lainnya itu Lebih banyak Apa ya Lebih banyak efek modulasinya Beda-beda kali ya Oke Oh gak 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 Tapi ini ada total 5 ya 5 Wow Total ada 5 Dan Setiap presetnya Berarti lo bikin Kayak storm mode gitu Lo bisa nyalain Bisa hidup Betul Wow Itu harus Jadi kita harus kayak Misalnya Apa ya Lagunya berubah Tiba-tiba Atau temponya Berubah tiba-tiba Kita kan gak mungkin Nyalain delay yang sama terus Oke Buat aman kan kita Main tanpa delay dulu Jadi gue Bikin storm mode Supaya Begitu kita perlu Matiin delay Atau reverbnya Tanpa harus Ngerubah Presetnya Kita bisa matiin Efeknya doang Oke oke Jadi buat temen-temen Yang udah download Atau yang baru Pengen download Jangan lupa Di Valeton GP200nya Lo bisa ke Foot switchnya Lo ubah Jadi mode Storm mode Supaya lo bisa Mengaktifkan fitur Seperti yang Jos pake ini Dikit dong Gue mau dengerin Sound yang Big verbnya itu Big verbnya Oke Mana dia Oke disini Kita mau dengerin Jadi ada 5 ya Jos ya 5 Kalau kita bahas Satu-satu sih Waktu durasi panjang banget Kita mau yang Jagoan lo nih Dua jagoan lo aja ya Oke Yang pertama tadi Apa Pertama tadi yang kita Break up Break up Ini yang Jadi ini kalau gue main swell Tanpa gue harus Gue udah matiin volumenya Tailnya masih Masih ikut Tail itu buntut Buntutnya Buntutnya ya Main gitarnya Lebih simple Tapi Kebutuhan soundnya Jadi makin Rumit ya Rumit ya Mainnya Lebih simple Tapi kebutuhan soundnya Jadi Lebih umit Nah buat temen-temen Yang pengen sound kayak gini Langsung aja download Di Bangbong Digital Jadi ada 5 pilihan suara Dan masing-masingnya Ada 4 4 sound lah Berarti ya 4 stone box Yang udah di set ya Dan ada 5 Bisa dapetin Di Bangbong Digital Sound loan ya Kalau temen-temen Mau download Wah gue suka Soundnya Tapi dia beda Gitar Oke Bisa gak Masuk ke semua Gitar Sound yang Lu bikin Ini Atau Gue kan pake Tele Ada yang pake Strut lah Kadang Kadang ada yang Pake model Les Paul Atau Hambucker Bisa sih Jadi gue udah set Pas bikin Preset ini Gue cari Balance nya Antara Gitar yang Single coil Coil dan Hambucker Cuma Biasanya Memang gue Paling sering Pake Tele ini Oke Ini thin line Ini thin line Sound nya Kalau misalnya Ganti ke strut Atau misalnya Ganti ke yang Hambucker Mungkin perlu Di adjust Antara middle Sama treble nya Di bagian Ampli nya sedikit Di M M nya ya Di M Jadi jangan Dirubah di Q nya Tapi bukanya di M Di M nya ya Jangan di EQ nya ya Yes EQ di dalam M nya ya Iya Nah misalnya Kalau strut Ne strut Apa nih Yang pusti Dirubah di EQ M nya Nah strut itu kan Juga macem-macem ya Ada yang Rosut Ada yang Maple Oke Dia sampe Merhatiin Sedetail itu juga ya Iya Kalau yang rosewood Biasanya kan Meat nya lebih keluar Oke Disini gue Meat nya cut dikit Meat nya tinggal Lo sesuai Tapi cut nya dikit-dikit Mungkin disini Kalau 1 sampai 100 Ya turunnya Per 2 atau 3 dulu Oke Jadi tinggal lo Kalau yang rosewood Strut Meat nya Kita bisa turunin Betul Tapi kompresor Jangan dimatiin Oke Pokoknya Gue selalu on Oh pokoknya lo tinggal Atur di EQ Ampli nya aja lah ya Iya Oke Nah kalau Humbucker Kalau Humbucker Prinsipnya sama sih Kalau misalnya Pakai preset yang ini Wah sound nya kok tajem banget Oke Turunin aja treble nya dikit Atau sound nya tipis banget Naikin bass nya dikit Oke Nah biasanya Perbedaannya kalau ke Humbucker Mungkin Humbucker gain nya lebih besar Oke Gain di ampli nya kita turunin dikit Gain di ampli nya turunin dikit Jadi tinggal adjust nya itu Yes Amp simulasi nya ya Yes Jangan yang lain-lainnya gak usah bro Jadi tinggal di amp Di amp nya nih Kalau Tadi Mister Josh bilang Untuk strut lo bisa naik Turunin mid nya dikit ya Ya Mid nya lo turunin dikit Kalau lo pake gitar yang Humbucker Ya mungkin Kalau Dia lebih Gede Suaranya Gain nya lo tinggal Turunin dikit Kalau ada yang lebih tajem Treble nya turunin dikit Suaranya kempes Low nya naikin dikit Kurang lebih Kayak gitu ya Tapi dikit-dikit ya Jangan Kita adjust Jangan langsung ekstrim Ntar malah jadi berantakan Dan Sound yang gue denger Kayaknya beda ya Kita kan pernah tweaking juga ya Di kantor Paleton ya Ya Jadi Kayaknya gue denger sound ini lebih 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 keren gitu Pasti berbeda ya Berbayar dan gratis Pasti berbeda ya Beda dong Beda Ini pake Impulse response Oh ini pake IR nih Kalau yang Preset yang free itu Yang sebelumnya Itu kan pake Kita adjust dari kabinet Bawaan ya Internal dari Paleton nya ya Kalau ini Buat GP100 Dan GP200 Gue pake impulse response Jadi Suaranya lebih Apa ya Dynamic range nya lebih luas ya Jadi kalo misalkan Kayak yang break up ini Kalo ini kan clean Clean nya gue udah ambil break up Kalo gue stroke kencang Udah ada drive nya dikit Tapi kalo gue pelan Percikan Percikan Distorsi Distorsi nya ya Nah kalo gue boost lagi Pake overdrive Sound nya aja udah enak loh Tetep ada Apa ya Headroom nya lebih Lebih Enak ya Lebih rich gitu Iya Iya Oh tenang temen temen Jadi buat temen temen yang Bang kemarin gue udah beli Paleton Gue udah download sound nya Joss nih Buat apa gue beli lagi Beda bro Yang berbayar selalu lebih Betul Dan Dan apa ya Impulse response itu kan sekarang Efek efek canggih Zaman sekarang itu Rata rata Udah bisa load Impulse response Sayang banget Kalo kita gak pake Fitur itu Kita maksimalin Karena Ngaruh nya Bukan cuma di Clean atau overdrive nya Tapi Pas waktu ada reverb nya Juga sound nya Berasa lebih lebar Jadi buat temen temen yang mau Bisa langsung download aja Di Bangbong Digital Harganya juga Murah sekali Lo udah bisa dapetin 5 BG 5 BG sound Dan Kita Mungkin lo langsung cobain aja Soalnya deh Yang kita bahas ini Ada 2 sound Yes Di Break up M Sama Tadi kita cobain Big verb Oke Joss Oke Thank you Sekali lagi Udah sempetin waktunya Mampir kesini Kalo udah download Jangan lupa tag kita ya Iya nih Buat temen temen yang udah download Atau yang baru pengen Coba di tag dong Kita mau liat siapa aja sih Yang udah Cobain Dan pas cobain Pas main Boleh juga dong Di tag ya Boleh Boleh Sound nya cocok gak sama kali ya Betul Oke thank you Jangan lupa download Langsung ke Bangbong Digital Aku zoom Tepuk Administrat treat Pintu Data